Halo semua, kali ini saya akan bikin bugis ketan hitam Pertama saya akan bikin isian untinya dulu Masukkan 40 gr gula ke dalam wajan Tambahkan 60 ml air Dan 1,4 sdm garam Aduk rata Dan masak sampai gulanya mencair dan mendidih Tambahkan 100 gr kelapa parut Lalu aduk rata Untuk mengentalkannya, tambahkan 1 sdm tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air Ini juga lebih enak, ditambahkan 1 daun pandan tapi saya lagi tidak punya Lanjut masak sampai airnya menyusut Dan biarkan dingin Untuk penakarnya, saya pakai sendok takar yang 1 sdm teh Saya akan taruh di atas piring yang sudah dilapisi dengan plastik supaya tidak lengket Isian ini bisa untuk 22-24 buah kue bugis Lalu akan saya bulatkan Dan sisihkan Selanjutnya untuk adonan kulitnya Siapkan 120 gr tepung ketan putih Ini sudah saya ayak sebelumnya Lalu tambahkan 60 gr tepung ketan hitam Akan saya ayak untuk bikin tepungnya terurai dan tidak menggumpal Tambahkan 15 gr gula halus Dan 1,4 sdm garam Campurkan aja dulu Lalu tambahkan 75 gr kentang tumbuk Ini beratnya setelah dikukus dan dihaluskan Tambahkan juga 1,5 sdm minyak goreng Masukkan 135-150 ml santan hangat Tuangkannya secara bertahap aja Sampai adonannya ini sudah menyatu dan gampang dibentuk Kalau sudah seperti ini berarti sudah cukup Saya akan cetak dengan sendok takar lagi Tapi kali ini saya pakai yang 1 sendok makan Taruh di atas piring yang dilapisi plastik Untuk kulitnya juga sama Satu resep bisa dapat antara 22-24 buah Siapkan cetakan kue talam yang diolesi dengan minyak Lalu ambil satu adonan kulitnya Pipihkan Lalu taruh isian Dan bungkus dengan rapat dan padat Lalu bulatkan Taruh di dalam cetakan kue talam tadi Dan lakukan terus ke semua adonannya Ini kalau nggak punya cetakan kue talam bisa juga pakai loyang yang diolesi dengan minyak Setelah selesai Masukkan ke dalam kukusan Pastiin air di dalam kukusan udah mendidih Dan lapisi tutup kukusan dengan lap Supaya uap airnya nggak netes ke adonan Kukus dengan api sedang selama 15 menit Boleh dibuka setiap 5 menit Supaya adonan nggak terlalu melebar ke samping Dan bentuknya tetap bulat Sambil menunggu kuenya matang Kita bisa bikin saus santannya Masukkan 1 sendok makan tepung beras ke dalam panci Tambahkan setengah sendok teh garam Sedikit vanili bubuk untuk menambah aroma Tambahkan 275 ml santan kental Secara bertahap sambil diaduk Masak sambil terus diaduk sampai mengental Kalau udah bisa dibiarkan dingin dulu Siapkan daun pisang Ini udah saya potong-potong persegi panjang Kira-kira ukurannya 15 x 20 cm Udah dibersihkan dan dipanaskan Dan saya oles dengan minyak goreng Lalu lipat seperti ini membentuk corong Sendokkan 1 sendok teh saus santan Lalu taruh kue bugisnya Sendokkan lagi 1 sendok teh sausnya Lipat ke depan Lipat juga bagian kiri dan kanannya Kalau udah kelebihan bisa dipotong Lalu lipat dan sisipkan sisanya seperti ini Lakukan terus seperti tadi Dan ini siap untuk disajikan Kue bugisnya kenyal tapi empuk Dengan aroma ketan hitam Isian kelapanya yang renyah Pas dengan saus santannya yang gurih Oke semua makasih udah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton video ini